Halo, selamat sore rekan-rekan Pantar sekalian. Selamat datang di acara webinar kita pada hari ini, yaitu di sore hari ini ya, dengan judul untuk bagaimana kita bisa grow bisnis kita atau bisnis customer kita dengan menggunakan P-series Software Edition. Ya, pada sore hari ini saya juga ditemani oleh Horis dari Yastar. Horis, are you there? Yes, hello everyone. So good to see you guys here again. I'm Horis with Yastar Training Team. Thanks, Pak Iwan. Ya, Horis. Welcome, Horis, to this afternoon webinar. Jadi, rekan-rekan sekalian, pada sore hari ini kita akan fokus untuk beberapa hal baru tentunya ya. Beberapa fitur-fitur yang juga tentunya sangat menarik nanti untuk kita bahas sama-sama. dan fitur-fitur yang kita bisa tawarkan nanti ke customer kita ya. Ya, jadi cukup banyak fitur-fitur yang cukup menarik dan baru ya di Yastar P-series Software Edition ini. Ya, oke. Mungkin langsung untuk mempersingat waktu, saya akan langsung akan mempersilahkan Horis untuk memulai acara. Yes, Horis, please start. Thank you. Okay. Thank you, Pak Iwan, for the introduction of today's webinar. And hello again, everyone. Thank you for joining our today's webinar. Well, I will give you guys a very easy opening. And before I hand it over to Pak Iwan to speak in Bahasa. So first of all, our topic today is that we want to show you guys how to easily grow your business with the P-series Software Edition. Well, this is actually what we are promoting at this moment in the Indonesia market. Maybe some of you guys already know about the P-series Software Edition. Some of you guys may not be so familiar with that. So today, through this webinar, we want to give you an overview of the P-series Software Edition first. And of course, we've prepared a lot of amazing features that's target designed for the Software Edition as well. So of course, we've prepared a successful cases sharing with you guys and also a Kahoot game session. So just stay tuned with us because you will get the chance to win the, you know, maximum at 500,000 lupiah gift card. So just stay tuned with us. And I'm going to start it with my part first. So first of all, what is the P-series Software Edition, right? Maybe you guys are familiar or not. So the Software Edition, as the name shows, is going to be a single instance. It's like a self-hosted, self-managed PBX system, the phone system that you guys can host by yourself. So it's a single instance. It's just a software-based. You get to choose to deploy the Software Edition on whichever platform you prefer. That means it's very flexible and easy for the end user to choose because they can just easily get their own server, get their own data center, and then deploy the Yastar P3 Software Edition there. So currently, we can actually support a lot of platforms. Some of them are new. Some of them maybe you already know that. Well, first of all, the first highlight of the P3 Software Edition will be the capacity because maximally we can support up to 10,000 extension users and with maximally 1,000 concurrent calls with just one software PBX. So that's a lot. And I guess what's interesting will be that you guys can see what the servers we can support at this moment. So majorly, there will be three types of them. The first one will be the hardware server. This is very common, very typical. The recommendation will be the Dell one. This is the hardware server. But for the other ones, well, as long as it's the Linux system and it meets the server requirement, theoretically, we will be able to support that. And then the second type will be the virtual machine. This is also a very popular one. We support the mainstream platform like the VMware, like the Hyper-V, also something like the KVM and so on, right? This is the second one. And the third one can be very popular these days. It's going to be the cloud server. So here we list out a few of them. We can support AWS. And as the new one, well, we can support the Microsoft Azure, DigitalOcean and Virtual and so on. And of course, the Alibaba cloud. So you guys can see that actually we provide plenty options for you where you can deploy our P3 software edition. And we support the annual subscription. And if needed, we also provide you with the once-off license. So you can also subscribe the once-off license. This one, for more details, you can always contact our distributor in Indonesia for more detailed information about the subscription terms in this way. All right, so this is kind of like an overview of that. What we are trying to deliver using our P3 software edition is like this. First of all, will be the deployment. Well, this one already you can see that we provide multiple ways, multiple platforms that support you to deploy your P3 software edition for your customers. And the second thing can be very important, will be the security. Security is more like we can say that related to the reliability of the system and also the security enhancement of the solution. This part, we will give you the further introduction later as well. And we want it to be user-friendly because this is a phone system. This is a PBX. So it has to be user-friendly. It needs to be easier for our user to understand about the whole solution and, of course, to make full use of it. Then will be the redundancy. This is also a part of the stability and the reliability part. So this one, we can also provide you with multiple options later. And integrations, well, this is kind of like more like an ecosystem. So the phone system needs to be flexible enough to cooperate with other third-party platforms. In today's webinar, we will also launch a lot of new features related to the integrations to you, like the omnichannel messaging. And one of them will be the WhatsApp integration, which can be very, let's say, useful in your market. So this is what you can expect from us in today's webinar. And, of course, most importantly, at the end, we've prepared some surprises for you. So don't hesitate to stay tuned with us. Now I'm going to hand it over to Pak Iwan to give you the, you know, feature introduction in Bahasa. And during the webinar, one more thing I would like to mention here. If you have any question, please feel free to drop it in the chat panel. And me and my colleagues will be there to answer any questions you may have. All right, so I hope you enjoy this one. And now over to you, Pak Iwan. Thank you. Okay, sure. Thanks, Horis. Ya, okay. Jadi, tekan-tekan panas sekalian, seperti tadi yang disampaikan oleh Horis ya. Jadi, jangan lupa bahwa kita pada akhir acara nanti, kita akan memiliki banyak sekali hadiah ya, yaitu gift voucher, shopping voucher, yang nanti tekan-tekan bisa dapatkan gitu ya. Nah, nanti di akhir acara kita akan membagi voucher itu dalam bentuk wish. Jadi, nanti ada beberapa pertanyaan yang dari tekan-tekan nanti bisa menjawab dengan benar. Nah, nanti untuk beberapa top pemenang dengan jawaban paling cepat dan beberapa paling benar, akan memenangkan hadiah shopping voucher tersebut. Ya, jadi stay tuned ya terhadap materi yang kita akan bawakan pada sore hari ini. Ya, saya akan melanjutkan ya. Ya, jadi saya akan menyampaikan. Ya, jadi ada beberapa fitur-fitur baru di PPX P-series. Ada beberapa hal yang kita bisa tawarkan dan gunakan juga untuk DNA customer kita. Yang pertama yaitu ada disaster recovery. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kalau misalnya kita untuk memberikan reliability yang lebih tinggi ya kepada customer kita, apabila mungkin terjadi suatu hal, misalkan bencana alam, atau mungkin internet putus dan sebagainya gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa gunakan sebenarnya ya. Pertama adalah fitur hot standby yang sudah terdapat di PPX Yastar mulai dari seri sebelumnya ya. Eh, seri sampai ke P-series itu sudah ada fitur yang namanya untuk hot backup. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan terjadi disaster dalam skala yang lebih luas? Dalam artian, oke misalkan kita punya PPX di Jakarta, nah kebetulan mungkin link Jakarta ataupun mungkin istilahnya power listrik gitu ya, satu Jakarta ini padam gitu, ataupun hal-hal lainnya gitu, yang kita mungkin bisa bayangkan gitu ya, rekan-rekan-rekan sekalian. Nah, maka otomatis kalau misalkan kita tetap mengacu pada satu PPX di satu lokasi, maka akan terjadi diskoneksi gitu ya, antara PPX kita dengan semua klien-klien yang ada. Baik di klien di Jakarta sendiri, ataupun di kota-kota lain gitu, misalkan yang terkoneksi via internet ke Jakarta. Nah, hal tersebut kita bisa tanggulangi itu dengan kita menggunakan yaitu untuk solusi dari redundancy gitu ya, yang ada di Yastar P-series Software Edition. Nah, di sini selain kita mengenal yang ada namanya host standby, yang seperti kalau misalkan kita menggunakan host standby di sini, itu kan ada solusi untuk lokal ya, rekan-rekan-rekan sekalian. Jadi, di mana ada primary server dan secondary server di satu lokasi yang sama, di dalam satu network ya, atau satu lane yang akan bekerja, di mana secondary server akan membackup suatu primary server itu mungkin mengalami kerusakan gitu ya. Nah, ini skenario ini kita sudah bisa terapkan pada kondisi yang saat ini. Nah, tapi apabila kita memelukan skema yang lebih lanjut lagi, yaitu kita ada satu fitur yang disebut dengan disaster recovery, yang akan kita kenalkan ataupun available di pemberi versi terbaru di akhir November nanti. Nah, secara konsep, yaitu kita bisa memperlakukan bahwa secara redundant server itu tidak satu lokasi dengan primary server. Jadi, ambil contoh nih, kita ada lokasi satu, yaitu di Jakarta. Nah, kita ingin kalau misalkan, karena kita menggunakan sudah multi-branch ya, jadi capeng kita tidak hanya di Jakarta, kita mungkin punya Jakarta, Surabaya, Medan, Bali, dan sebagainya, yang terkoneksi ke satu sistem kita yang ada di Jakarta. Nah, kita bisa menaruh redundant server kita itu di kota lain, misalkan. Let's say kita taruh di Surabaya. Nah, apabila mungkin terjadi sesuatu dengan Jakarta, misalkan tadi ya, oh listriknya Jakarta mati nih, selama 24 jam misalkan gitu ya, dari skema UPS tidak bisa membackup, nah maka kan primary server akan down ya di Jakarta. Nah, tapi pada saat yang sama itu redundancy PBX yang ada di Surabaya itu langsung akan menghandle semua komunikasi yang ada. Ya, jadi misalkan kita bicara disaster dengan skala yang lebih besar di Jakarta terjadi, maka secara komunikasi di luar Jakarta itu tidak akan mengalami kendala berlebih. Itu kan sekalian. Jadi, kenapa? Karena kita masih memiliki backup server atau redundancy server yang ada di kota Surabaya. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan disaster recovery ya, ataupun redundancy server. Nah, dan di sini kita menggunakan adalah one plus one, yang dimaksud adalah satu primary server dan satu redundancy server. Ya, jadi kita bisa ambil contoh tadi, jadi satu primary server misalkan di Jakarta, dan redundancy server kita bisa taruh di kota lain ataupun building yang lain gitu misalkan ya. Ya, jadi di lokasi yang berbeda. Dan ini kita tidak perlu dalam satu network atau satu subnet yang sama. Begitu. Nah, jadi ini yang dimaksudkan dengan opsi satu plus satu. Nah, bagaimana kita bisa juga mendapatkan untuk reliability yang lebih tinggi? Nah, kita juga bisa menerapkan opsi dua plus satu. Itu dimana misalkan kita, oke di Jakarta, di primary server kita, itu kita sandingkan dengan secondary server secara hot standby dalam satu lane gitu ya, seperti yang solusi yang kita sudah punya saat ini, dengan fitur hot standby, tapi kita tetap aktifkan itu untuk redundancy server di kota lain misalkan. Jadi selain kita punya primary server, kita punya secondary server di Jakarta, di satu gedung yang sama gitu ya. Nah, kita juga pasang satu secondary server yang ada di kota lain, di Surabaya misalkan. Nah, maka dalam hal ini, untuk opsi dua plus satu, ini akan dalam bersama-sama ya rekan partner. Jadi misalkan primary server misalkan terjadi kerusakan, maka akan di backup langsung oleh secondary server di Jakarta, di satu building yang sama ini gitu. Nah, tapi apabila mungkin ternyata primary server dan secondary server itu mengalami sesuatu hal yang dimana tidak bisa berfungsi secara bersamaan, maka otomatis nanti semua komunikasi akan teralihkan ke secondary server yang ada di Surabaya. Jadi semua cabang ya, misalkan kita punya cabang di Jakarta, Semarang, Bali, Medan, Makassar ya. Nah, maka semua telepon itu masih akan tetap berfungsi seolah-olah primary server itu bekerja gitu. Ya, jadi ini adalah salah satu opsi, misalkan ada diperlukan ya, mungkin dari customer, karena akan partner sekalian, misalkan memerlukan high availability, ya dimana tadi karena mungkin dia mereka sudah customer, karena mereka sudah multi-brand, banyak kota, dan mengacu pada sistem yang sama, maka kita bisa terapkan disaster recovery ini. Jadi kita bisa tanamkan secondary server yang ada kita taruh di building lain ataupun mungkin bahkan di kota yang lain seperti itu. Nah, berikutnya untuk secara jaringan sendiri ataupun deployment, itu kita bisa deploy antara primary server dan secondary server itu ada dua hal ya. Pertama, kalau misalkan kita sudah memiliki VPN nih antara dua lokasi, misalkan antara kantor pusat Jakarta dan kantor pusat di Surabaya sudah terkoneks, maka bisa melalui langsung IP to IP base. Jadi bisa melalui langsung ke jaringan VPN kita. Nah, jadi antara, jadi begitu, secondary server dia mendeteksi bahwa, oh tidak ada heartbeat gitu ya, tidak ada heartbeat dari primary server, maka otomatis secondary server bisa meng-take over. Dan semua device yang ada di seluruh Indonesia atau bahkan di seluruh dunia, itu nanti akan langsung otomatis terkoneksi ke readiness server. Nah, itu opsi pertama ya, kalau misalkan kita sudah memiliki intranetworknya melalui VPN. Nah, bagaimana misalkan, oh Pak, ini saya antara cabang Jakarta sama Surabaya, saya belum ada VPN. Nah, di Yastar kita ada bitur yang kita sebut dengan Yastar SD-WAN, ya di mana antara kantor pusat di Jakarta dan kantor cabang utama di Surabaya, itu mereka tidak perlu memiliki VPN. Tapi bisa kita melalui cloud Yastar, jadi maka otomatis antara primary server atau booking server di Jakarta, itu akan tersinkronisasi secara real-time dengan readiness server yang ada di Surabaya. Tanpa kita harus setup apapun, kita tidak perlu ada IP publik, kita tidak perlu ada VPN, atau kita tidak perlu membangun skema jaringan yang komplek dan mungkin juga memakan biaya. Jadi, karena di Yastar juga menyediakan, yaitu yang dinamakan dengan Yastar SD-WAN, itu untuk menginterkoneksikan antara primary server atau working server dengan redundancy server. Jadi, kita tutup mata saja, jadi sistemnya sudah berjalan. Jadi, antara di Jakarta sama Surabaya, otomatis sudah tersinkronisasi. Dan begitu redundancy server, dia mendeteksi bahwa working server atau primary server ini down, maka otomatis redundancy server itu akan men-takeover. Dan semua device itu yang terkoneksi melalui FGDN, itu akan langsung lari ke Surabaya, ke kota Surabaya di primary server. Jadi, ini skema yang kita bisa terapkan. Contohnya, mungkin kita bisa terapkan hal ini ke beberapa customer-customer yang mungkin mission critical, dalam tanda kutip. Jadi, mereka tidak mau atau tidak boleh komunikasi atau sistem komunikasi mereka sampai down. Misalkan, government, mungkin rumah sakit, healthcare, mungkin juga dari sisi perbankan, ataupun hal-hal yang lainnya. Itu tergantung dari kebutuhan dari customer kita masing-masing. Jadi, di sini untuk disaster recovery, itu adalah satu fitur yang ada di P-series software edition. rekan-rekan sekalian, ya. Jadi, kebetulan untuk disaster recovery ini, itu available adanya di P-series software edition. Untuk yang appliance, itu kita belum ada, ya. Untuk disaster recovery. Tapi, kalau untuk appliance, kita masih ada yang namanya hot standby. Jadi, kita bisa taruh dua BP server, yang akan menjadi primary dan secondary, tapi di satu location yang sama. Jadi, ini. Dan untuk kita bisa memanfaatkan fitur dari disaster recovery ini, itu kita perlu menggunakan P-series software edition dengan ultimate plan. Dengan plan yang ultimate plan. Maka disaster recovery-nya otomatis sudah include ke dalam solusi di P-series software edition tersebut. Nah, untuk dari sisi bisnisnya sendiri, itu kita akan perlu dua server, nih. Jadi, primary server dan secondary server. Untuk secondary server, sebenarnya untuk pricing-nya dari Astar, itu ada harga spesial, yaitu 40% off dari harga primary server-nya. Begitu, ya. Jadi, secara cost juga bisa ditekan. Kita tidak perlu harus memiliki license yang benar-benar identik, ya. Tapi untuk license, khusus untuk secondary server, maka itu akan ada spesial price, yaitu 40% off dibandingkan dengan price dari primary server-nya. Nah, ini nanti mungkin kalau rekan-rekan, mungkin ada kebutuhan atau ada proyek yang memerlukan skema disaster recovery, nanti silakan menghubungi kami, tim sales di distributor, untuk nanti informasi dan penawaran lebih lanjutnya, ya rekan-rekan sekalian. Begitu. Oke. Nah, itu adalah dari disaster recovery. Nah, kemudian kita masuk ke salah satu fitur yang baru yang cukup menarik di sini, ya. Yaitu yang kita sebut dengan omnichannel messaging. Nah, di sini gambarannya adalah seperti kita tahu, ya. Dengan sekalian-sekalian dewasa ini, itu komunikasi kita tidak bisa melimit lagi bahwa, oh, komunikasi ya hanya telepon, gitu ya. Jadi, dari customer kalau butuh sesuatu, hanya bisanya ya telepon ke nomor kita nih, misalnya 021, sian, 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 gitu. Nah, karena apa? Karena sekarang semakin banyak opsi ya, opsi dan apalagi, seperti hal yang kita tahu bahwa, selain voice-based, itu juga customer sekarang juga menyukai, gitu ya. Itu berbasis adalah text-based, yang dulunya mungkin SMS, gitu ya. Tapi kan SMS terbatas itu cuma 160 karakter. Nah, jadi ada opsi yang baru yang juga hampir seluruh customer di Indonesia digunakan, yaitu adalah WhatsApp, gitu ya. Nah, jadi di sini adalah satu skema, jadi yang kita masuk dengan omnichannel messaging di sini, itu adalah skema bagaimana dari customer, kita bilang dari user ya, atau end customer-nya customer, misalnya pengguna ya, jadi pengguna produk. Misalkan kita kalau ambil contoh, produk untuk, misalkan sabun cuci, gitu. Nah, jadi customer yang mengurangkan sabun cuci ini, itu bisa berbicara secara langsung, itu dengan pabrikannya, gitu ya, ataupun customer service. Untuk misalkan mungkin keluhan pelanggan, atau misalkan mungkin mau informasi tersendiri, gitu ya, ataupun juga bisa kita alihkan sebagai, misalkan untuk pembelian, gitu ya. Misalkan untuk, oke, untuk sales call center, gitu ya. Jadi kalau misalkan customer mau beli, udah tinggal kontak aja ke pabrik, maka pabrik akan siapkan dan kirimkan, gitu. Nah, jadi di sini omnichannel messaging di Astar itu sudah men-support beberapa hal. Pertama adalah untuk SMS, ataupun MF support, gitu sebenarnya ya. Cuman sebenarnya sekarang customer sudah meninggalkan SMS, gitu ya. Nah, sekarang yang sering adalah dengan menggunakan text base berbasis WhatsApp, WhatsApp ya, ataupun dari WhatsApp messaging, gitu. Nah, di sini kita bisa membangun, gitu ya. Selain kita ada kontak center di dalam Astar, yang berbasiskan voice, maka kita juga bisa mengintegarkan WhatsApp ke sana, gitu. Dimana misalkan kita bisa punya satu nomor, kalau kita bicara, oke, bedanya apa nih Pak, antara kalau WhatsAppnya, saya kasih nomor WhatsApp ke customer service, sama di WhatsApp business platform ini bedanya apa? Ya, itu dua yang berbeda, Bapak-Ibu. Jadi, kalau misalkan kita berbicara tentang WhatsApp biasa, maka yaudah, berarti satu nomor adalah di satu handphone, betul ya. Nah, maka misalkan si customer ini ada seribu customer, atau kita mau seratus lah ya, seratus customer, nge-chat sama-sama ke nomor ini ya, jadi nomor 08-scan-scan-nya si brand ini, maka satu orang yang sedang mengandalkan, ataupun yang diserahkan gitu ya, untuk mengandalkan komunikasi WhatsApp itu, pasti akan kewalahan gitu ya, karena tidak mungkin satu orang itu mereply sekian ratus orang secara bersama atau real time gitu ya. Nah, oleh karena itulah, WhatsApp business platform ini itu bisa kita gunakan ya, dimana untuk WhatsApp business platform ini, dimana itu satu nomor, jadi satu nomor WhatsApp itu bisa ditangani oleh banyak agent, atau banyak orang gitu. Jadi, di sini mungkin sudah banyak nih ya, dari perbankan mungkin ya, karena sekalian sekarang perbankan sudah mulai punya nomor gitu ya, nomor, oh sekarang juga bisa WhatsApp loh, misalkan ke BCA, bisa WhatsApp loh. Nah, itu sebenarnya itu BCA juga menggunakan WhatsApp business platform. Ya, jadi dimana di sana sebenarnya, di satu nomor WhatsApp itu, itu ada banyak agent gitu ya, puluhan agent gitu, yang siap menjawab secara bersamaan gitu ya, untuk ke masing-masing inquiry dari customer gitu. Nah, itu fitur-fiturnya nanti, kita akan demokan ya nanti ke rekanan sekalian, biar ada gambaran gitu, contohnya seperti apa. Oke, kedua yaitu adalah fiturnya juga disupport adalah contact matching ya, dimana misalkan, oke, nomor ini sudah ada di data kita, maka otomatis sewaktu customer itu WhatsApp gitu ya, atau kontak ke kita, baik WhatsApp, atau mau telepon, atau mau SMS, maka langsung akan muncul namanya di sana. Dan dari agent bisa langsung menyapa, misalkan, oke, selamat siang Pak Budi, ada yang bisa kami bantu. Nah, itu untuk meningkatkan untuk customer satisfaction, begitu ya rekanan-rekan sekalian ya. gitu, dan yang paling penting di sini ada fitur untuk chat assignment atau transfer. Nah, di sini juga yang tidak akan dimungkinkan kalau si perusahaan ini atau brand ini itu menggunakan WhatsApp biasa, begitu ya. Nah, itu jadi di sini karena satu nomor WhatsApp ini kita bisa bagian ke banyak sekali agent yang ada di tempat kita gitu. Kemudian kita juga misalkan ada sesuatu yang penting, maka kita juga bisa langsung click to call gitu ya, atau elevate calls gitu ya. Jadi, kita ada di agent, misalkan pembicaraan ini cukup penting, cukup agent, agent bisa langsung klik, langsung telepon ke si customer tersebut gitu ya, untuk mungkin menelah lebih lanjut gitu ya, problemnya ataupun kebutuhannya apa. dan kita bisa juga archive kayak chat, ataupun ada auto backup dan cleanup juga di dalam sistem Yastar gitu. Dan juga di sini tidak ada limitasi ya, berapa customer itu ya, yang bisa terkoneksi secara bersamaan. Jadi, itu kita bisa bilang hampir unlimited. Tergantung agent kita, kita ada berapa agent di sana, dan berapa traffic itu dari customer yang WhatsApp secara bersamaan. Nah, ini adalah video dari WhatsApp sendiri ya. Di sini ada beberapa hal yang istilahnya menjadikan benefit ya. Pertama, yaitu adalah satu, itu yang pasti customer akan melihat bahwa, oh, perusahaan ini lebih bonafix. Karena apa? Karena mereka juga bisa menerima peluang pelanggan berbasis, tidak hanya telepon gitu ya. Ambil contoh, kalau dulu misalkan kita perlu komplain masalah kartu kredit, kan mau tidak, maaf kan harus telepon tuh ya. Dimana satu, customer kena biaya, kedua, pelayanannya cukup lambat, karena harus menunggu, dan juga hal-hal yang lainnya. Nah, di sini karena juga customer Indonesia sekarang sudah lebih suka chat-based atau text-based berbasis WhatsApp, maka kita bisa mengurangi yaitu kehilangan komunikasi dengan customer gitu ya. Dimana customer yang mau, misalkan mau info atau mau pesan, tapi karena aduh malas telepon lah, kena pulsa dan sebagainya, maka mereka batal gitu ya. Tidak jadi menghubungi ke brand tersebut. Nah, itu mereka tinggal WhatsApp aja, langsung bisa terhubung ke agent yang bersangkutan. Kedua, tidak perlu menggunakan nomor personal. Nah, bernyataan misalnya kita ada satu perusahaan, ada 50 agent misalkan gitu ya. Nah, maka mau nggak mau, kalau memang mereka masih menggunakan WhatsApp biasa, maka kan pasti ada beberapa nomor WhatsApp tuh. Misalnya agent A, handle untuk kota, mungkin area kota Jakarta, Jakarta Barat, itu satu agent dengan nomor sendiri. Agent B, handle Jakarta Timur, satu nomor sendiri. Satu nomor WhatsApp sendiri, satu nomor WhatsApp sendiri. Nah, pada akhirnya itu akan banyak nomor dan tidak bisa menjadi satu single system begitu. Nah, tapi dengan adanya kita integrasi dengan WhatsApp bisnis platform, maka kita hanya perlu single number untuk satu brand tersebut, dan tidak ada nomor personal ataupun multiple number yang kita perlu share ke customer begitu. Karena dengan single number itu bisa memenuhi ataupun secara traffic itu kita bisa bilang bahkan unlimited channel ini. ke masing-masing agent. Dan yang pasti dengan adanya hal ini, itu dari brand atau dari agent itu bisa merespon lebih cepat terhadap kebutuhan dari customer. Itu pastinya ya. Nah, mungkin untuk sebaik gambaran, saya akan langsung mencoba aja ya. Nah, di sini saya sudah siapkan satu PBX yang saya sudah siapkan. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini adalah untuk PBX yang ini kita pakai, yaitu Yastar P-series. Nah, di sini ada satu chat nih. Misalnya yang ini kita bisa lihat ya. Jadi, hi. Mungkin kita langsung live coba aja ya. Who is? Are you there? Maybe we can try it live here ya. So, maybe, can you have to maybe send some message to our contact center through WhatsApp? Of course. Yeah, of course. Just give me one second. Let me type in a message and I will send to your call center for this live demo. All right. So, the message you just sent. Oke, ya. Oke, jadi rakyat-rakyat kan bisa lihat ya. Jadi, begitu Horis send WhatsApp ke nomor customer service ini begitu ya. Maka di sini kita bisa lihat nih. Jadi, ini ada customer pertama ya di nomor belakangnya 505. Nah, Horis barusan chat dari nomor Horis sendiri di WhatsApp yaitu di dengan nomor belakang 731 ini. Ini dari Horis gitu ya. Seolah-olah misalkan, oh, Horis ini mau komplain gitu ya. Oh, saya mau komplain nih. Kenapa kok, apa namanya, sabun cucinya nih? Tidak berbuih gitu ya. Nah, misalkan, oh, ini sabunnya bagus ya. Mau order 10 dus lagi. Nah, maka otomatis kita bisa, ini ya, kita bisa, bisa melihat chat ataupun kita sebagai agent, maka kita bisa langsung melihat chat WhatsApp tersebut gitu ya. Dan isinya apa. Nah, kalau misalkan relevan dengan kita, maka kita bisa langsung jawab ataupun misalkan, oke, ini, oke, ini karena ini berhubungan dengan sales atau, oke, Pak, sebentar ya. Bapak akan langsung dibantu oleh rekan kami. Nah, saya sebagai agent pertama yang menerima chat dari Horis gitu ya, mengenai, oh, Horis mau order 100 dus sabun cuci. Maka saya bisa alihkan ke team sales gini. Nah, jadi saya bisa, apa namanya, saya bisa, misalkan tadi ya, misalkan, oke, karena ini penting gitu ya, saya bisa langsung call nih. Misalkan, oh, iya, Pak, saya gimana mau order berapa dus? Nah, saya bisa langsung call di sini ke customer yang bersambutan, ataupun kita juga bisa transfer. Misalkan, misalkan nih, oh, karena ini di visi sales, maka saya akan alihkan ke Leo di sini. Gitu misalkan ya. Nah, maka otomatis, begitu saya klik OK, jadi chat di sini, ataupun komunikasi kita antara saya dengan Horis, itu akan dialihkan ke Leo. Nah, nanti Leo akan handle lebih lanjut untuk pembelian dan sebagainya di sana. Nah, ini tetap di WhatsApp yang sama dan customer tidak akan merasakan, oh, ini kok saya di transfer sana-sini. Kenapa? Dia tidak akan merasakan perubahan di sana. Yang dia tahu bahwa dia chat, lagi chat sama produsen sabun cuci ini. Sabun cuci. Nah, pertama dia chat dengan agent pertama, karena ini berhubungan dengan spesifik produk atau spesifik kebetulan. Maka si agent ini, dia lempar ke agent yang bersangkutan. Nah, si Leo yang sebagai sales, maka dia bisa menerima chat tersebut dan dia bisa langsung merespon. Dia langsung merespon ke customer persiaputan. Tanpa si customer ini tahu bahwa dia sudah ditempur ke agent yang memang respectif terhadap produk tersebut. Nah, ini salah satunya. Begitu saya klik di sini, OK, maka otomatis conversation ini akan terakhir ke Leo, yang akan handle lebih lanjut oleh Leo. Begitu. Nah, juga semisal, OK, karena conversation ini sudah selesai, ada dua lagi yang kita bisa lakukan. Adalah kita close conversation itu karena memang pembicaraan sudah selesai. Atau kalau misalnya pembicaraan sebut misalkan masih perlu berlanjut di kemudian hari, saya juga bisa archive di sini. Begitu. Dan di sini kan juga belum ada nama ini ya. Nah, kita juga bisa add nomor tersebut itu ke dalam company contact. Kita bisa add new contact di sini, maka otomatis nanti nomor ini kita bisa kasih nama. Tadi seperti Pak Budi. Nah, jadi suatu besok-besok Pak Budi ada chat kembali ke WhatsApp dan ditangani oleh agent yang lain, maka langsung muncul namanya itu. Ada Pak Budi. Nanti si agent yang terima, dia bisa langsung, Halo, selamat siang Pak Budi. Gimana bisa dibantu Pak? Mau order lagi berapa dus? Seperti contohnya ya. Jadi itu meningkatkan untuk customer satisfaction ataupun customer engagement dengan si customer yang bersangkutan antara agent, antara kontak center kita dengan customer yang bersangkutan. Jadi di sini gambarnya ya, rekan-rekan sekalian ya. Jadi sekarang selain kontak center itu kita hanya bisa menerima by call, sekarang juga kita sudah bisa terintegrasi dengan WhatsApp. Di sini pastinya banyak sekali customer, customer-customer kita bersama yaitu company-company yang membutuhkan solusi untuk hal ini. Dan mungkin kalau memang ada kebutuhan tool ini, nanti rekan-rekan sekalian bisa menghubungi kami untuk kita mungkin bisa bantu lebih lanjut ya untuk detail kebutuhan atau projeknya. Ya karena cukup simple dan fitur untuk WhatsApp integration ini itu tidak hanya di P-series over edition. Ya karena apa? Karena P-series untuk yang appliance, yang hardware ya, mulai dari P550, P560, dan P570, itu juga sudah men-support untuk kebutuhan untuk WhatsApp integration ini. Begitu rekan-rekan sekalian. Ya saya rasa ini salah satu fitur yang sangat menarik ya, yang kita bisa tonjolkan dan kita juga bisa tawarkan nanti ke customer kita. Ya. Oke. Kembali ke ini ya, ke PowerPoint, yaitu untuk fitur berikutnya. Nah, ada satu hal menarik lagi yaitu untuk Link Us nih. Nah, selama ini banyak sekali pertanyaan dari terhadap partner bahwa, oh, ini kalau dari saya gitu ya, atau dari customer saya, karena mereka punya developer, itu bisa nggak misalkan mereka mau develop sendiri gitu ya. Karena mereka misalkan, ambil contoh nih, misalkan kayak BCA, BCA itu kan sudah punya aplikasinya gitu ya, yang BCA Mobile gitu ya. Nah, bisa nggak saya mau teleponnya nggak harus installing us nih di customer. Karena kalau masih installing us dan sebenarnya cukup memakan waktu nih. Nah, saya mau teleponnya itu langsung dari BCA Mobile saya atau di aplikasi saya gitu. Nah, itu sangat dimungkinkan. Karena saat ini Yastar juga menyediakan SDK ya, atau Software Development Kit itu yang bisa dimanfaatkan oleh baik untuk rekan-rekan partner, mau coba develop sendiri gitu ya, atau juga diberikan ke end customer gitu ya, atau ke customer sekalian, mungkin mereka punya team developer yang mau integrasi. Jadi, satu akan jauh-jauh mempermudah mereka untuk development karena mereka tidak perlu development dari nol ya. Mereka tinggal gunakan framework atau SDK yang disiapkan oleh Yastar juga bisa memberikan nilai lebih gitu ya. Misalkan ada di rekan-rekan partner bisa menawarkan, oh, mau nggak saya buatin aplikasi khusus atau di website Bapak itu langsung di-klik langsung telepon ke company Bapak tanpa biaya ini dari customer. Jadi, banyak fitur-fitur yang mungkin dari rekan-rekan partner juga bisa kembangkan gitu ya, atau tawarkan solusi ini ke end customer gitu. Nah, SDK sendiri itu nanti akan diberikan lengkap ya, jadi kita ada dari Yastar akan memberikan untuk SDK-nya sendiri, kemudian ada API-nya juga yang bisa digunakan. Jadi, pertama, benefit-nya adalah yang pasti ya tadi ya, jadi si developer nggak perlu coding ulang dari nol, itu tinggal pakai aja, kemudian development juga pasti lebih cepat ya, karena mereka tinggal embedded-embedded aja member yang disiapkan Yastar. Dan juga, misalkan, kalau ada kebutuhan yang lebih spesifik, nanti silahkan menghubungi Yastar ya, nanti mungkin misalkan ada perlu bantuan di mana, nanti kita akan juga bisa menghantung untuk menjelaskan lebih lanjut. Jadi, ini sudah di-provide oleh Yastar ya, jadi untuk lingkas SDK. Dan lingkas ini itu Yastar open semua ya, Yastar akan menyediakan semua, itu pertama untuk kalau rekan-rekan butuh untuk web, webis, atau browser piece SDK. Ya, jadi itu dari Yastar juga menyediakan SDK-nya, misalkan dari rekan-rekan partner mau develop, misalkan, oh saya mau develop-nya di mobile nih, di Android atau iOS, Yastar juga akan memberikan SDK-nya nanti juga dibuatkan. Ataupun kalau mode vlog di mode appliance desktop ya, aplikasi desktop, maka Yastar juga ada juga untuk SDK-nya. Jadi, silakan untuk rekan-rekan partner, apabila membutuhkan, nanti silakan langsung kontak ke kita. Dan banyak sekali hal yang bisa didapatkan di sana, yaitu seperti ini di poin nomor dua ya, pertama untuk calling-nya sendiri, dengan voice ID, kita ada call control, kita bisa aktifkan call recording, kita bisa cek call history, notification, dan fitur-fitur yang lain. Jadi, semuanya itu ada di SDK yang di-provide oleh Yastar. Begitu ya, jadi, ini cukup menarik ya rekan-rekan partner ya, apabila rekan-rekan partner juga sering ada team development sendiri, nanti bisa dicoba. Begitu. Ya, ini bisa di-offer ke customer rekan-rekan sekalian juga. gitu. Jadi, banyak sekali sih kegunaan-kegunaan yang bisa digunakan dengan SDK ini. Yang pertama adalah tadi kita bisa masukkan fitur voice calling itu langsung ke aplikasi si customer. Kedua, bisa menggunakan juga untuk custom mobile dialer ya. Jadi, di mana misalkan, oke, saya tinggal buka saja misalkan dari aplikasi kantor saya, misalkan saya punya aplikasi BCA, karyawan BCA, misalkan nama aplikasinya, nah itu setelah tinggal klik di sana itu sudah langsung bisa telepon keluar nih. Jadi, melalui nomor kantor ke customer. Nah, itu tapi embedded di aplikasi kita. Kita juga bisa melakukan ini untuk conference call, gitu. Jadi, misalkan, oke, klik di sini untuk conference. Nah, misalnya kita bisa taruh di website, kita bisa taruh di mobile application kita, gitu ya. Itu menjadi satu fitur yang kita embedded ke sana. Dan kita juga bisa manfaatkan juga untuk contact center. contact center ini cukup menarik karena di center kan juga memiliki fitur untuk SD card dan juga web artisi. Jadi, di mana misalkan kita bisa embedded nih, di mana di website kita, misalkan sabuncuci.com, gitu ya. Nah, maka begitu customer masuk ke website kita di sabuncuci.com, maka sewaktu customer mau menghubungi ke sabuncuci, cuci, ke brand, maka dia tinggal klik di sana. di sana ada satu button, misalkan, oh, telepon kami, klik di sini. Nah, kita bisa klik di button itu, maka otomatis si customer melalui browser mereka, baik di PC ataupun di mobile, itu bisa langsung terkoneksi ke brand tersebut. Jadi, itu kita bisa manfaatkan dengan fitur-fitur yang ada di SDK tersebut. Dan fitur yang lain itu adalah kita juga mensupport untuk auto-provisioning, seperti halnya yang kita sudah tahu bahwa Yastar juga mensupport banyak sekali brand dan juga ada beberapa brand baru yang ditambahkan yaitu dari Cisco dan Avaya untuk beberapa tipe-tipe yang major. Jadi, ini kita support auto-provisioning dan juga secara development infrastruktur juga akan menjadi lebih mudah karena dari Yastar juga support untuk dengan interkoneksi ke brand-brand yang lain device-device dari brand lain yang dimana device tersebut bisa terkoneksi baik itu mau menggunakan ke Yastar P-series appliance mau P550 sampai P570 atau juga disupport juga oleh Yastar P-series software edition begitu. Jadi, secara deployment juga jauh lebih simpel dan cepat. Dan berikutnya kita ada salah satu fitur yang baru yang disebut dengan MERS Call. MERS Call di sini mungkin agak berbeda dengan kalau kita fitur yang sebelumnya kita tahu kan adalah untuk conference dimana kita sewaktu telepon kita bisa add conference nih dimana di conference kita bisa add satu nomor extension maka karyawan atau tim kita itu maka akan dipanggil ke conference kita tapi itu kan langsung join nih. Nah, kalau MERS Call dua hal yang berbeda misalkan saya telepon dengan A telepon ke B gitu ya Nah, B mau mengundang C tapi mau izin dulu nih Halo jadi dia bisa namanya MERS Call ya jadi dia bisa call dulu ke C C ini saya lagi meeting sama A mau join gak atau bisa join gak sekarang gitu oh ya sorry saya masih sibuk nah dia bisa reject ataupun dia bisa save kalau save maka dia tinggal klik one click button untuk MERS Call maka dia akan tergabung ke conference tersebut gitu ya ini adalah satu fitur baru yang ada di link as ya baik di link as web ataupun di link as desktop client gitu dan di link as sendiri itu kalau misalnya kita gunakan application berbasiskan di PC atau di Mac maka kita ada fitur-fitur yang namanya hotkey mungkin selama ini jarang sekali digunakan ya tapi sebenarnya ada di sana misalkan oh orang ini tuh rapid sekali nih terima teleponnya cukup sering gitu ya nah mereka atau rekan-rekan sekalian bisa infokan ke panel tersebut gitu bahwa oke ini ada hotkey-nya loh jadi kalau Bapak misalkan mau angkat telepon mau tutup telepon mau transfer itu jauh lebih simple gitu ya dengan menggunakan shortcut tombol aja tanpa dia harus klik klik dulu nanti klik dan sebagainya jadi akan jauh lebih cepat ini hotkey yang bisa dimanfaatkan oleh customer nah berikutnya untuk dari sisi plan nah tadi yang sempat kita sudah bahas beberapa ya jadi pertama itu adalah untuk omni channel ya jadi bagaimana kita bisa integrasi dengan Whatsapp itu sebenarnya kita hanya perlu menggunakan interface plan saja itu sudah bisa jadi di interface plan itu sudah mensupport untuk omni channel ataupun Whatsapp itu tadi gitu bagaimana bagaimana kalau misalkan dari sisi customer itu mau menggunakan SDK mereka untuk SDK untuk pengembangan berlanjut atau mereka mau menerapkan disaster recovery nah maka kalau untuk SDK itu diperlukan untuk plan yang ultimate ya ultimate plan gitu ya jadi untuk dari customer bisa memanfaatkan custom SDK tersebut gitu dan misalkan customer tersebut juga membutuhkan disaster recovery maka juga diperlukan untuk ultimate plan dari software edition P-series jadi ini adalah plan-plan yang ada di S-Star ya jadi kita punya enterprise plan dan kita punya ultimate plan jadi dimana kalau omni channel itu enterprise plan sudah mencukupi tapi untuk SDK dan disaster recovery itu di supportnya adalah di ultimate plan gitu ya dan masih banyak sekali fitur-fitur yang lain ya di sana jadi disini adalah jadi kita mau menggambarkan juga ke rekan-rekan bahwa sebenarnya ya Star P-series ini itu bukan hanya P-A-B-X gitu ya seperti kita tahu kan atau customer tahu kan oh P-A-B-X itu ya adalah untuk komunikasi bahwa untuk dari satu extension ke extension yang lain tapi sebenarnya kalau misalnya kita bicara ya Star P-series itu just beyond a P-B-X secara tagline ya jadi kenapa karena ini bukan hanya untuk komunikasi internal saja gitu kita ada voice communication kita ada video kita juga bisa terima pesan bahkan sekarang bisa terima pesan dari WhatsApp gitu ya dan hal-hal yang lainnya fitur-fitur yang lain ya dan kita pun dari Star P-series juga semakin fleksibel secara deployment karena kita ada berbasis untuk appliance ya kita ada hardware base mulai dari P-550 P-560 dan P-570 kita juga ada yang berbasis cloud edition dan juga software edition di sini yang sangat fleksibel untuk deployment tadi ya seperti yang sudah jelaskan nih kita mau install di server bisa kita mau install di cloud bisa atau kita mau install di VM ya misalkan di VMware juga bisa jadi sangat mudah untuk deploymentnya begitu nah kalau misalnya kita bicara juga ada beberapa case tadi ya di sini misalkan yang kita selatu kita angkat itu adalah dari kantor kota di Georgetown di daerah ini ya di daerah Afrika Selatan sana dimana mereka memiliki 1.500 karyawan dan mereka menggunakan Yastar P-series over edition itu untuk memper memperingkas ya secara mereka punya infrastruktur yang dimana sebelumnya mereka misalkan oh misalkan divisi keuangan itu PAB sendiri punya nomor sendiri divisi misalkan divisi Satwa PP itu punya PAB sendiri punya nomor sendiri nah mereka bisa integrasikan semua ke dalam single system dengan menggunakan Yastar P-series over edition dan bahkan mereka juga tanamkan PPC ini itu ada di AWS dimana memungkinkan mereka untuk satu tidak perlu memenai server kedua mereka juga simple secara deployment karena mereka tinggal pasang device setting sudah langsung connect untuk telefon-telefon yang ada jadi satu mempermudah deployment dan kedua juga menjadikan ini sebagai satu sistem yang terintegrasi jadi mereka tidak gunakan PAB sekecil-kecil tapi single system yang terintegrasi dengan terminis dengan baik dan berikutnya contoh ini ada salah satu Human Can itu salah satu company non-profit organization yang ada di Eropa mereka punya 480 location yang dimana dahulunya itu mereka sangat kesulitan untuk bagaimana mereka bisa berkomunikasi jadi antara mereka punya pelanggan untuk berkomunikasi ke kantor mereka karena mereka punya kantor banyak sekali ada 480 location ini semacam kayak kita bilang child care atau day care semacam itu misalnya di satu kota mereka bisa punya beberapa cabang mereka sangat kesulitan untuk secara komunikasi dan dengan mereka menggunakan Starbase Resower Edition mereka bisa mengintegrasikan banyak sekali yaitu inbound route ataupun mereka punya nomor-nomor yang selamanya tersebar menjadi single system jadi customer tinggal taunya kalau telepon ke human kind tinggal telepon satu nomor ini maka langsung terkoneksi dan bisa langsung ditujukan ke kemana nih mereka mau ditujukan karena mereka sudah punya kontak center yang dedicated sendiri jadi mereka sangat simple karena mereka bisa deployment via RAS dan semua cabang-cabang mereka itu mereka sudah terkoneksi melalui internet jadi tidak perlu ada PAPX per masing-masing cabang mereka jadi ini mereka lebih mudah secara deployment dan juga secara maintenance terkoneksi kemudian